Tantangan yang sering dihadapi orang-orang dalam mencapai work-life balance Pertama yaitu tantangan mengenai tuntutan pekerjaan yang tinggi Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai work-life balance adalah tuntutan pekerjaan yang tinggi Tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat berupa jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat, atau tengkat waktu yang ketat Kemudian yang kedua adanya tuntutan keluarga Tuntutan keluarga ini juga dapat menjadi tantangan dalam mencapai work-life balance Tuntutan keluarga dapat berupa mengurus anak misalnya, merawat orang tua yang sedang sakit, dan juga mengurus rumah tangga Lalu yang ketiga tantangan waktu dan energi Kurangnya waktu dan energi juga dapat menjadi tantangan dalam mencapai work-life balance Hal ini dapat disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, dan faktor-faktor lainnya Nah lalu bagaimana cara mengatasi tantangan work-life balance ini? Nah ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan work-life balance Ini bisa kita terapkan untuk kita pribadi sebagai pekerja ataupun juga mungkin organisasi sebagai HR department Yang tentunya memiliki wewenang untuk membuat kebijakan meningkatkan work-life balance di tempat kerja Di sini saya formulasikan ada empat cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan work-life balance ini Yang pertama komunikasikan dengan atasan dan keluarga tentang apa yang menjadi kebutuhan Anda Baik itu kebutuhan sebagai pekerja ataupun sebagai peran Anda di luar sebagai pekerja Misalnya sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu, atau sebagai ayah Kemudian tetapkan prioritas dan batas waktu yang realistis Jadi jangan memaksa dalam waktu yang singkat Anda harus menyelesaikan banyak pekerjaan Jadi tentukan mana prioritas-prioritas yang harus Anda selesaikan dalam waktu yang lebih cepat Dan yang tidak terlalu prioritas bisa Anda kerjakan di lain waktu yang masih bisa dikejar dalam tengkat waktu Kemudian cara lainnya yaitu mendelegasikan tugas kepada orang lain Nah ini buat orang-orang yang people pleaser Jangan semuanya ingin Anda kerjakan sendiri Bagikan tugas Anda ke tim, ke bawahan Anda, ke rekan kerja Anda Percayakan tugas tersebut ke orang lain untuk membantu Anda menyelesaikannya Lalu yang keempat adalah luangkan waktu untuk diri sendiri Dalam satu hari ada 24 jam, tentukan kapan Anda bekerja Kapan Anda habiskan waktu untuk keluarga dan kapan Anda luangkan waktu untuk diri sendiri Tidak perlu banyak-banyak tapi fokus dan kualitaslah dengan memiliki waktu untuk diri sendiri Melakukan hobi misalnya, nonton, main game, olahraga, dan lain-lain Nah kesimpulannya adalah tuntutan world life balance ini dapat berbeda-beda bagi setiap orang Namun dengan memahami tantangan yang ada yang kita hadapi Kita dapat lebih siap untuk menghadapinya dan mencapai world life balance yang kita inginkan Nah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencapai world life balance Terima kasih